Kalau dari, kalau di Indonesia, apakah hal seperti itu mungkin dilakukan atau barangkali kita masih mengharapkan peranan pemerintah yang lebih besar? Seperti misalnya melalui balai latihan kerja atau di Depkop atau... Saya pikir komitmen kita untuk kesana memang suatu keharusan ya, jadi tidak bisa ditolak lagi karena kita lagi butuh dolar gitu ya. Dan kalau saya jadi pemerintah, itu semua sektor saya petakan dulu. Sosial bagi-bagi mana yang bisa didulukan. Nah yang didulukan ini barangkali dilombakan tadi, dilombakan dengan universitas. Nah nanti hasil lomba tadi, terus kemudian sampai mengeling atau jaringannya tadi, jadi menyambung pada jaringannya tadi. Terus mahasiswa suruh mengetahkan sana, setelah jadi, nah mungkin mahasiswa bisa dikesertakan pada saat di negosiasinya. Nah di sini ada suatu proses pembelajaran yang berguna buat semua orang gitu. Buat semua. Jadi mahasiswa juga selain mendapatkan teori, mendapatkan kesempatan untuk berpraktek langsung ya. Dan dapat pendapatan untuk menambah uang jajan dan sekolah. Contoh misalnya Pak ya di program extension di Fakultas Ekonomi misalnya, ada rencana KKN untuk mahasiswa itu diganti misalnya. Karena kami jadi Fakultas Ekonomi misalnya, dengan kerja nyata untuk menolong pengusaha kecil gitu. Jadi nilai dia, katakanlah studi mandiranya itu ditentukan oleh keberhasilan dia mengembangkan pengusaha kecil ini. Saya kira Departemen Kooperasi dan Pengusaha Kecil itu punya komitmen yang luar biasa, dana yang tersedia juga relatif ada untuk itu. Nah kalau mungkin misalnya kerjasama dengan universitas, dengan fakultas, jadi tenaga fakultas dan lain sebagainya juga punya pengalaman untuk menyediakan data dan lain sebagainya. Jadi ketika mahasiswa-mahasiswa ini terjun ke lapangan, at least dia sudah punya gambaran, dia pernah melakukan, dia punya praktek dan bisa jadi dia membuka usaha sendiri, mengembangkan apa yang pernah dia lakukan. Sehingga sudah lebih siap untuk terjun kepada dunia Rio ya ketika mereka lulus itu. Dan akhirnya juga merupakan kebangkannya, kebangkannya buat individu, kebangkannya buat universitas, kebangkannya buat negara. Dan terutama untuk buat negara itu adalah suatu nilai tambah yang multiplayer efeknya itu banyak sekali gitu Pak ya. Cikel-cikel pengusaha besar di masa yang akan datang. Itu kembali kita kepada empat hambatan yang tadi Bapak sebutkan, yaitu hambatan psikologis, operasional, organisasi, kemudian pasar dan induk. Secepat apa atau sebesar apa teknologi komunikasi ini kira-kira bisa mempersingkat waktu untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Misalnya begini saja. Kalau misalnya kita mengatasi ada empat hambatan itu, karena kendala psikologis, operasi, kemudian pasar dan lain sebagainya. Ambil contoh misalnya country screening, kendala memilih pasar sasaran. Karena kadang-kadang kita susah mencari pasar luar lagi karena memang data yang tersedia sedikit. Nah dengan adanya teknologi informasi seperti internet, hampir semua informasi tentang negara dunia itu secara detil ada. Kalau mungkin negara, misalnya kita orang Indonesia tidak mempunyai informasi tentang negara kita, informasi tentang negara kita secara mendetil telah dibuat oleh orang lain. Nah tugas kita adalah membuka data-data ini, kita melihat sebagai bahan buat kita, jadi kita memotakkan misalnya. Katakanlah misalnya, saya misalnya mau jual spare part kendaraan bermotor di luar negeri. Dengan country screening, kita screen semua negara yang ada di luar negeri, kriterinya kita bisa tetapkan. Pertama misalnya kita cari misalnya negara-negara yang kendaraan bermotornya di atas sejuta misalnya. Nah di antara ratusan negara itu dengan kriteria pertama kan tidak ada yang. Nah kemudian misalnya karena spare part ini misalnya kita mengatakan di antara negara yang punya kendaraan lebih dari sejuta, negara-negara mana yang memperlakukan emoti misalnya. Semacam tes untuk ngetes apakah spare partnya harus diganti. Oh ternyata kita, akhirnya semuanya sampai kita pilih negara ada 4-5. Jadi kita bisa lebih terfokus. Betul. 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 Betul, betul. Betul, 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 betul. Terima kasih.